Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya di channel Ansuryaman Channel yang membahas tentang seputar dunia pertanian dan ternak kambing Dan di video kali ini Saya akan memberikan informasi atau tips Dan juga review ya tentang tanaman pisang barlin Jadi ini adalah jenis pisang barlin ya Jadi tidak ada salahnya untuk kita melakukan usaha atau budidaya tanaman pisang barlin ini Jadi untuk informasinya sebelum kita lanjut ya tentang cara budidaya Atau informasi tentang pengenalan tanaman pisang barlin ini Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini ya Agar bisa bermanfaat untuk kita semua dengan cara like and subscribe Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru saya Oke jadi tanaman pisang barlin ini ditanam sebagai tanaman tupang sari Jadi untuk keunggulannya banyak sekali ya untuk pisang barlin ini Jadi selain masa panen yang singkat Jadi untuk pisang barlin ini Jadi untuk pisang barlin ini sangat tahan sekali terhadap penyakit ya Jadi untuk saran saya Yang pertama untuk proses secara budidaya pisang barlin ini Janganlah menanam pohon pisang barlin terlalu dekat antara satu dan yang lain Jadi itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman itu sendiri Dan untuk masa panen ya Masa panen pisang barlin ini Sebaiknya dipanen sebelum benar-benar matang Jadi harus sering sekali mengontrol ya Untuk kita jangan sampai Nanti matang atau masak di pohon ya Terus yang selanjutnya yaitu Pisang barlin ini Mudah tumbuh dan beradaptasi ya Salah satu faktornya ya Ini karena lokasi Indonesia yang sangatlah strategis ya Sehingga pisang jenis apapun dapat tumbuh dengan sehat Dan untuk selanjutnya Pisang barlin ini tidak Mudah terkena penyakit Atau istilahnya kalau disini itu tahan terhadap Hama badungen Atau layu fusarium ya Jadi banyak petani yang mengungkapkan bahwa Pohon pisang barlin ini sangatlah tangguh dan Tidak mudah terganggit virus Tidak seperti pisang emas atau yang lainnya Jadi 99,9% Sangat tahan sekali ya Dengan virus Terus untuk yang selanjutnya Pisang ini cepat berbuah ya Jadi pohon pisang barlin yang berukuran kecil Membuat jangka hidup pisang ini sangatlah cepat Dengan artian pohon ini akan berbual lebih cepat Dari kebanyakan pohon pisang kebanyakannya Dan untuk kalian ya Jadi budidaya ini sangatlah cocok Bagi kalian yang menginginkan hasil yang cepat Dan untuk kekurangannya Pisang ini bentuk buahnya kecil ya Terus buah tidak dapat diproses lebih lanjut Karena Karena apa ya Maksudnya Gampang matang seperti itu Terus yang Selanjutnya yaitu harganya yang murah Jadi untuk ukuran seperti ini Jadi Untuk jadi super biasa Itu harus 3-1 ya Oke teman-teman Sekian dulu dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton